The Blaise berhasil mengalahkan Real Madrid dalam lega semifinal Liga CMP dengan skor tanpa balas 2-0. Dua gol Chelsea berhasil dicetak oleh Timo Werner pada menit ke-28 dan gol dari Masson Mod pada menit ke-85. Yang menjadi bintang kemenangan Chelsea yaitu N'Golo Kante sehingga meraih man of the match pada lega tersebut. Penghargaan ini untuk yang kedua kalinya pada leg pertama pun Kante yang meraih man of the match. Penampilan Kante seperti tidak ada lelahnya begitu kuat dalam bertahan dan cepat ketika melakukan serangan balik. Bahkan Kante pun yang berperan dalam dua gol Chelsea ikut membangun mengawali aliran bola. Usia pertandingan para supporter Chelsea memadati area luar stadion sambil menyanyikan lagu. Mereka menanti kemunculan mobil-mobil para pemain Chelsea keluar stadion. Begitu Ryu sambil berusuka cita ketika mobil para pemain Chelsea keluar. Khususnya ketika keluar mobil dari N'Golo Kante mereka semakin terlihat dengan menyanyikan lagu Ken Kante sambil mereka memain tersebut. Terlihat Kante memakai mobil Mini Kovir. Meskipun yakini telah menjadi pemain top dunia namun Kante memilih gaya hidup sederhana. Jika pemain lain lebih memilih memakai mobil sport seperti Lamborghini atau Ferrari. Namun Kante masih setia dengan Mini Covernya. Kepolisian setepat pun langsung berjaga-jaga ketika mobil Kante keluar stadion dan menahan supporter supaya tidak menghalang jalur keluar mobil. Sehingga mobil Kante bisa dengan mudah keluar stadion tanpa gangguan. Terima kasih telah menonton!